Salam dan salam sejahtera dan ulasan saya berkenaan dengan kenyataan Tan Sri Muhyiddin Yassin apabila mencabar SPRM untuk mendakwa Anwar dan Zahid. Dan dalam kenyataan beliau juga, beliau mengatakan bahwa bukan saja bersatu, siasat juga perlu dilakukan kepada kedua-dua pemimpin serta sumber keuangan PKR dan UMNO. Saya lihat kenyataan yang dikeluarkan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin ini adalah kenyataan yang sudah pun terdesak. Saya nak masuk isu kepada sumber keuangan PKR dan juga kenapa Anwar tidak didakwa. Kami waktu itu adalah pembangkang dan Tan Sri Muhyiddin Yassin adalah kerajaan. Apabila kita menjadi pembangkang, kita tidak terlibat dengan proyek dan tender. Maka sumber keuangan yang ada dalam PKR, sumber keuangan yang Datuk Sianua dapat adalah daripada individu yang tidak melibatkan kepentingan politik, tidak melibatkan kepentingan salah bunuh kuasa. Maka sesiapa boleh menderma? Dermalah. Maka SPRM siasat ini adalah derma yang tulin ataupun penyumbang yang tulin. Maka tidak perlu SPRM nak membuang masa di situ. Kalau nak siasat pun mungkin sedikit-sedikit tetapi tidak melibatkan jumlah wang yang banyak. Itu yang Tan Sri Muhyiddin Yassin tidak payah nak keliru ke rakyat. Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim bagaimana nak salah gunakan kuasa sedangkan beliau sendiri tidak duduk dalam kerajaan. Isu berkenaan dengan parti UMNO kerana dia bukan parti saya tetapi saya boleh jawab sedikit. Walaupun Datuk Seri Zahid Amidi, saya tidak backing Datuk Seri Zahid Amidi ini. Tetapi beliau berada dalam kerajaan, beliau tidak ada apa-apa jawatan pun. Kerana beliau klaster mahkamah. Dan kita tahu bahwa jika ada pun penyumbang daripada UMNO, tidak mungkin melibatkan projek kerajaan kerana kuasanya tak ada. Tetapi waktu zaman Datuk Seri Ismail Sabri, kalau ada SPM siasatlah, ikan UMNO itu isu mereka. Dan kita tahu UMNO juga parti yang lama, tidak mungkin kewangan UMNO tak ada. So saya tidak nak cakap banyak tentang isu UMNO kerana saya tidak berhak. Tetapi daripada isu PKR itu tadi, saya berhak kerana itu parti saya. Maka itu penjelasan saya berkenaan dengan dana politik ataupun penyumbang politik. Bezanya. Apa yang berlaku dengan Tan Sri Medin Yassin? Berbeza. Tan Sri Medin Yassin dahlah menjadi kerajaan melalui pintu belakang. Gila nak jadi Perdana Menteri. Dengan mencuri mandat rakyat. Akhirnya, mengeluarkan kenyataan yang pada saya agak kurang ceritik ini. Dan akhirnya, beliau nak suruh SPM, dakwah, Anwar dan Zahid siap cabar macam ini. Ini juga ada salah. Kamu sewaktu dalam kerajaan, kenapa kamu tidak cari isu ini? Menteri ke the end pun daripada kamu. Hari ini kamu cabar. Yang mana pada saya, ini adalah satu politik yang tidak matang. Yang cuba ditonjolkan oleh Tan Sri Medin Yassin. Apabila beliau menjadi Perdana Menteri. Beliau didakwa hari ini. Disebabkan oleh banyak faktornya. Iaitu, faktor yang pertama adalah beliau dilihat salah guna kuasa. Salah guna kuasa apa? Iaitu kuasa beliau menjadi Perdana Menteri itu. Yang mana waktu itu kita tahu, apabila COVID, beliau buat lockdown dan akhirnya, semua projek yang disebut-sebut baru ini, tidak membuat open tender. Selepas itu, timbullah jana wibawa. Tan Sri Medin Yassin mengatakan tidak kenal orang-orang itu. Tidak tahu pun projek itu. Tidak terlibat pun dengan projek itu. Tapi, yang disiasat hari ini lah. Melibatkan jana wibawa ini. Dan akhirnya, kita dengar dia berpusing-pusing di situ. Sebab itu, Tan Sri Medin Yassin pikir dulu. Kesalahan dia adalah salah guna kuasa. Dan projek itu adalah projek kerajaan di waktu pimpinan beliau. Dan duit yang masuk ke dalam akaun bersatu adalah melibatkan mereka yang dapat tender, dapat projek ini, ada di akaun bersatu. Jadi, bagaimana Tan Sri Medin Yassin mengatakan bahwa PKR, UMNO, seolah-olah mengambil duit-duit yang seperti ini. Beza. Kerana Tan Sri Medin Yassin buat projek jana wibawa konon-kononnya untuk Bumi Putra. Tetapi, orang-orang yang mengambil projek daripada jana wibawa ini memberi sumbangan kepada parti Tan Sri Medin Yassin. Memang tak masuk akaun Tan Sri Medin Yassin, tapi masuk partinya. Ini sudah jelas, boleh dikatakan melanggar. Kita boleh nampak bahawa ada sesuatu yang SPRM nampak. Iaitu, tidak mungkin orang nak bagi duit berjuta-juta kepada parti kita. Kalau tanpa ada udang di sebalik batu ke, udang di sebalik mie ke. Inilah isunya. Lepas kita SPRM dah lihat perkara ini, maka SPRM pula pergi kepada siapa yang tertinggi. yaitu, kalau tak Tan Sri Medin Yassin, kalau tak Menteri Keuangan, maka SPRM siasatlah. Dan apabila disiasat, adalah pendakwaan yang dah kita lihat hari ini. Dan hari ini, bertambah lagi satu. Daripada enam kes jadi tujuh kes. Nanti silap-silap daripada tujuh naik lagi lapan. Kes yang perlu Tan Sri Medin Yassin lalui. Inilah politik yang ada hari ini. Yang cuba dimainkan isu. Apa yang kita dengar bersatu main hari ini. Dimempesoalkan banyak isu. Yang mereka mainkan sekarang ini untuk nak mendapat sokongan rakyat adalah isu KWSP. Isu KWSP ini yang hari-hari Tan Sri Medin Yassin pun ikut main sama. Yang sebenarnya tak perlu. Rakyat pun sendiri kena tahu. KWSP ini sebelum COVID mana boleh keluar kalau belum cukup tempohnya. Tetapi karena COVID desakan rakyat boleh dikeluarkan. Memang betul Tan Sri Medin Yassin yang keluarkan. Tetapi kenapa perlu keluarkan? Kerana kegagalan kerajaan Tan Sri Medin Yassin. Waktu COVID rakyat tengah susah. Pati Bersatu Pati Perikatan Nasional Pati PAS sibuk dengan pencurian duit rakyat. Rakyat tengah susah mereka terpaksa ambil duit duit sendiri. Kerajaan berjoli dengan projek Jana Wibawa. Itu besanya. Jadi hari ini dia memainkan isu KWSP ini itu duit rakyat. Apalah bodoh sangat anual dia kata. Tidak apa. Tetapi itu duit memang sebenarnya kita tak boleh keluarkan. Hari ini keadaan ekonomi teruk. Dia sendiri kata jadi Tan Sri Medin Yassin dah pun semakin nyanyuk. Kenapa? Terdesak. Ekonomi ini runtuh disebabkan beliau kegagalan beliau menjadi Perdana Menteri. Lepas itu duit rakyat ini memang siapa pun terdesak mungkin kalau kita nak cerita isu masalah kita ini pinjam rumah pinjam bank tak bayar apa semua. Semua dia tidak akan menyelesaikan. Jadi jalan penyelesaiannya memang bukan begitu. Dan dia menyebut dengan begitu mudah cara nak menjaga KWSP ke bank dan sebagainya. Telitikan dulu kenyataan ataupun apa yang dibuat oleh Datuk Sri Anwar Ibrahim sebelum bercakap. Nanti terkena batang hidung sendiri. Perkara yang Tan Sri Medin cakap hari ini adalah perkara yang beliau sendiri dah gagal lakukan. Kalau beliau pandai sepatutnya kenapa duit dalam Ekon Bersatu ini beratus-ratus juta waktu itu kenapa tidak diberikan kepada rakyat? Kalau saya rasa Tan Sri Medin Yassin membantu rakyat waktu itu tidak perlu pun Ekon Bersatu itu banyak duit bagi kepada rakyat yang susah. Jadi hari ini rakyat dah pun terbiasa nak keluarkan KWSP. Apalagi hari ini rakyat yang menyokong kepada pengeluaran KWSP ini adalah mungkin walaun-walaun saja. Saya rasa rakyat yang normal yang rajin yang kerja yang ada usaha saya rasa tidak terdesak. Saya anak orang kampung mak bapak saya duduk di kampung bekerja berkebun tak ada isu pun soal nak makan minum kalau kita sendiri tak berhutang mungkin peniaga-peniaga yang sederhana berhutang mungkin saya tidak percaya sewaktu pengeluaran yang dahulu tidak selesai lagi dan berapa banyak duit kelebeli SP kita yang kita ini ada sangat dan berapa kali keluar so tak payah Tan Sri Medin Yassin memain isu beliau hadapilah kes itu di mahkamah jawab di mahkamah tidak perlu hari-hari nak buat hujah seolah-olah pedawaan yang terpilih jika sebagai seorang ahli politik lama yang profesional Tan Sri Medin Yassin tidak perlu nak mempertikaikan beliau sendiri sebelum ini kata jangan masuk campur urusan SPM kenapa beliau mencabar SPM hari ini so lihatlah inilah Tan Sri Medin Yassin ini so itu pencerahan saya sekian terima kasih selamat menikmati